Halo people with the spirit of learning jadi kita akan masuk ke dalam proses coding disini kita sudah membuka visual studio code ya pada laptop kalian masing-masing lalu buka fitur terminal di dalam visual studio code tuh ada bagian menu view di atas lalu terminal atau shortcut kutip atas gitu ya nah disini sudah dibuka terminal seperti ini sekarang kita cek terlebih dahulu apakah kita sudah berhasil install komposter jadi komposter V seperti ini untuk melihat versionnya nah disini sudah keluar semua dan disini versi dari komposter yang saya gunakan adalah 241 kalian boleh menggunakan 241 atau di atasnya oke nah selanjutnya disini saya akan melihat apakah sudah berhasil proses install pxp jadi kita perlu periksa terlebih dahulu pxp-v seperti ini dimana disini saya menggunakan php versi 8.3 kalian boleh menggunakan 8.3 atau bahkan di atasnya oke karena nanti kita akan menggunakan laravel versi 10 oke disini kita akan membuat sebuah project laravel terbaru terlebih dahulu jadi disini ada komposter create das project laravel laravel lalu nama projectnya kita kasih aja kreatif folio nah seperti ini ya kreatif folio lalu kita enter dan kita bisa tunggu untuk beberapa menit saja berdasarkan dari koneksi internet kalian dan apabila sudah seperti ini ini adalah tandanya berhasil kita juga sudah selesai jadi tinggal kita cari aja foldernya dimana setelah itu kita buka drag and drop aja kepada visual studio code kita ini code editor yang akan kita gunakan pada kelas ini jadi disini kita lihat sudah memiliki beberapa folder bawaan dari framework laravel ketika kita bikin project baru dan hal penting yang perlu kita konfigurasi terlebih dahulu adalah env jadi ini perlu kita cocokin dengan server atau environment dari lokal kita di bagian sini karena nanti kita akan membutuhkan sebuah koneksi ya agar kita bisa terhubung dengan database dan nanti kita bisa menyimpan data seperti projects pengguna terus juga tools screenshot dan juga lain-lainnya oke jadi disini saya sudah menjalankan server lokal saya menggunakan mampi ya seperti ini dan untuk portnya sendiri disini saya menggunakan port yang berbeda karena satunya sudah dipakai sesuai dengan kebutuhan lain untuk database bisa kita isi dengan creative folio seperti ini lalu untuk username dan password kita isi dengan root aja seperti ini oke sebenarnya untuk username dan juga password ini sesuai dengan kebutuhan sorry sesuai dengan settingan kalian pada environment lokal nah di dbiver yang saya suka adalah bagian relationship seperti ini jadi kelihatan ya table id pada screenshot ini mengarah kemana seperti ini semuanya kelihatan ini yang saya suka dan bahkan di table plus yang berbayar saya tidak menemukan fitur ini nah disini sesuai dengan settingan environment kita kita perlu membuat sebuah database bernama creative folio jadi disini kita klik kanan create new database lalu kita bikin creative folio seperti ini oke dia muncul paling bawah kita double klik aja dan pada ir di seperti ini belum ada datanya ya karena belum ada table nya yang kita selesai import sesuai dengan project Laravel kita jadi belum sesuai disini nanti kita akan membuat migrasi terlebih dahulu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati